Pemirsa kembali lagi di Suara Jember Saya ke Pak Ratno Pak Ratno menyembung dari apa yang sudah kita bahas di segmen-segmen sebelumnya Ini kan setidaknya sebuah wilayah itu harus punya satu penanda Yang itu diakui sebagai hari jadi Jadi kacamata hukum ini sebenarnya pentingnya sebuah hari jadi Bagi sebuah kota itu Sangat penting karena itu bagian dari identitas masyarakat dan pemerintah Dan menjadi sebuah kembagaan bahwa kita memang ada waktu pada saatnya berdiri Tentu saja itu sesuatu yang wajib kita rayakan setiap tahun Sebagai sebuah momen refleksi dan momen untuk menyemangati bahwa Jember harus semakin baik ke depan Oleh karena itu sebenarnya kalau berbicara tentang penetapan Jember setanggal 1 Januari Itu kita berbicara Jember sebagai sebuah satu kesatuan yang mandiri secara pemerintahan Mandiri secara pemerintahan dan masyarakatnya baik secara sosiologis, hukum, dan pemerintahan Disitulah yang sampai dengan hari ini Fakta yang ada adalah penetapannya berdasarkan start blood nomor 322 tahun 1988 Oke, dari sisi hukum sudah dijelaskan apa pentingnya hari jadi bagi sebuah wilayah Kalau dari sisi sejarah sendiri, apa pentingnya hari jadi itu bagi sebuah DR? Gini, sejak tahun 70-an itu kan marak tentang penggalian hari jadi Kota, wilayah, maupun provinsi, kabupaten, dan sebagainya Dari penelusuran saya yang saya lakukan Dari berbagai wilayah itu menentukan tentang hari jadi Itu ada beberapa aspek kecenderungan yang dilakukan untuk menentukan hari jadi Pertama, dari aspek temporal atau waktu Itu ada prinsip makin tua makin diminati Makin awal makin diminati Artinya memang harus kita juga matchingkan dengan ketentuan hukum Bahwa dalam hukum suatu pemerintahan itu ada masyarakatnya Ada undang-undang, ada peraturannya Dan ada aspek-aspek lainnya yang menunjang bahwa itu ada pemerintahan disitu Pas kedua, dilihat dari aspek tematis heroisme Banyak dulu ketika tahun 70-an sampai 80-an itu anti-kolonial Sehingga menarik yang pertama tadi lebih tua Heroisme tentang misalnya kalau Surabaya beberapa kali dirubah Sehingga dijadikan ketika hari jadi itu adalah kedatangannya Mongol Kemudian digalakan oleh Raden Wijaya 12 November Kemudian seperti itu Itu kecenderungan-kecenderungannya Yang ketiga, aspek yuridis formal Yang seperti tak disampaikan Pak Ratno tadi itu Sebetulnya aspek yuridis formal Sejak kapan? Itu ada tanggal, ada tahun, ada ketentuan secara formal Baik itu prasasti maupun SK Bupati Atau kalau di Belanda tadi Stadblad dan sebagainya Itu ada ketentuan formal Kalau misalnya di wilayah Mojopait itu ada desa Sima Itu setiap desa Sima Mesti ada prasasti yang menunjukkan tanggal tahun Secara conderasengkalan itu Menentukan bahwa itu dijadikan desa Perdikan Atau desa Sima dan sebagainya Nah, dari sini kita masuk ke Jember Bahwa kita juga melihat bahwa sebelum tanggal 1 Januari 1929 Itu kebetulan saya juga punya lengkap Stadbladnya Yaitu Stadblad Asli dari yang bahasa Belandanya ini Stadblad nomor 322 tahun 1929 Itu intinya pembentukan ulang pemerintahan desentralisasi Jadi sebelumnya itu ada Tapi masih sentralisasi Kita sepakat kalau Jember sebelum periode itu sudah ada Sudah ada pemerintahannya Karena di sini disebutkan Ada perubahan nama Afgeling menjadi Regenskap Ketentuan waktu Afgeling itu ketika tahun 1883 Itu sebelumnya 1883 Jember menjadi bagian distrik Kaudanan dari Afgeling Bondowoso Afgeling Bondowoso itu punya beberapa distrik Puker, Tanggul, Jember, Kemudian Bondowoso, Sukokerto, dan beberapa itu Itu dipisah menjadi dua Ini namanya Splitsen dari Afgeling Bondowoso In two assistant residency Itu di Stadblad Ini juga sama Stadbladnya Stadblad nomor 17 Tahun 1883 Itu pembagian Itu pembagian Kabupaten Bondowoso menjadi dua Afgeling atau menjadi dua kabupaten Yaitu Kabupaten Kabupaten Bondowoso Afgeling Bondowoso Sama Afgeling Jember Namun di sini Asisten resident Itu adalah Yang memimpin Afgeling itu Yaitu orang Orang Belanda Bukan peribumi Peribuminya hanya sebagai patih Disitu ada sebutan patih-patih dan sebagainya Nah Jadi Yang Stadblad 322 itu Merevisi Dari Afgeling Yang Bondowoso Yang tahun 1883 Itu proses sejarahnya Artinya begini Bukan berarti sebelum Stadblad nomor 322 Tahun 1928 Itu tidak ada Pemerintahan di Jember Tetapi Jember baru berdiri Mandiri secara utuh Belum Itu adalah Sejak Stadblad Kalau dulu Jember itu hanya Afgeling Kalau Afgeling kan Tidak heroik juga Kalau mau disampaikan Kalau Afgeling itu Kalau sekarang Itu setingkat desa Nah Baru bisa menjadi region Region itu berarti kabupaten Yang dipimpin oleh bupati Itu berdasarkan Stadblad nomor 322 Itu artinya Tidak menjadi bagian dari Daerah lain Tapi juga tetap menjadi bagian Dari Jawa Timur Kan begitu Satuannya lebih besar lagi Artinya Kalau kita mau Mengatakan Sejak kapan Jembernya Tidak menjadi bagian Dari yang lain Ya sejak Stadblad itu 322 Tapi bukan berarti Sebelumnya tidak ada Bahkan Malah zaman Majapahit pun Sudah ada Kita sudah Dikatakan Ada Renes Ada Ambulu tadi Sebutannya apa itu Bajok-bajok tadi itu Cakru Sudah ada Tapi yang kemudian Dokumen Pada saatnya Nanti ditemukan Bukti yang Lebih akurat lagi Lebih anu Yang ada Masalah Berkaca kepada sejarah Cak Yopi Tadi Cak Yopi Sebut bahwa Ada daerah lain Yang pernah merubah Hari jadinya Seperti kota Surabaya Itu ada beberapa kali Di Rubana Kalau dari kacamata Hukum dulu Dari Cak Yopi Tapi saya bawa ke hukum Pak Kalau dari Kacamata hukum Apakah menjadi Sebuah Hal yang bisa Dilakukan Satu daerah itu Merubah hari jadinya Tidak Tidak hanya Hari jadi Semua hal Kalau kemudian Ditemukan fakta-fakta Yang lebih akurat Lebih valid Dan kemudian Itu bisa Diamini Sebagai sebuah Kebenaran Ya harus kita Kita revisi Kita perbaiki Kembali lagi Sebenarnya dinamis Sangat dinamis Karena itu kita bicara Sejarah yang Fakta-faktanya itu Sudah hilang Ditelan peradaban Dan kita hanya Belajar dari Peninggalan-peninggalan Yang tidak banyak Saya pikir Penetapan Hari jadi Ataupun juga Proses Alur sejarah Dijember Mulai zaman Pas sejarah Sampai dengan sekarang Itu sesuatu yang Sangat dinamis Sangat terbuka Tetapi ada Satu kriteria Dan Ketentuan Yang tidak bisa Dilanggar adalah Harus berdasarkan Sebuah penelitian Berdasarkan sebuah Kajian akademis Yang bisa kemudian Dipercaya Sebelum kemudian Hal ini bisa Merubah atau Merevisi sesuatu Bicara tentang Hal ini dinamis Dan itu nanti Bisa tetap Apakah itu Satu Januari Atau nanti berubah Berdasarkan dari Kajian akademis Dan fakta-fakta yang lain Tapi satu hal yang pasti Bahwa di wilayah ini Potensi yang ada itu Cukup luar biasa Dan itu yang harus Kita kembangkan Saya setuju dengan Cak Yopi tadi Dimana salah satu Unsur Dimana penetapan hari jadi Salah satunya adalah Unsur rekreatif Dan itu bisa menjadi Digali Dan itu potensi Yang bisa dikembangkan Dalam pemerintah daerah Kalau ngomong-ngomong Dijember Tentang potensi Yang ada di sini Itu sangat banyak sekali Cak Yopi ya Kalau dari saat ini Yang sudah mulai Dikembangkan Untuk menjadi potensi wisata Dari catatan Cak Yopi Ya kebetulan ini Saya terlibat juga Misalnya ya Bersama Kepala Desa Sidomekar Beliau warga mengadakan Festival Sidomekar Benteng Kedaung Mojopait Bahkan dihadiri Bupati Bupati juga Sebagai ratu Di sana Artinya sampai sekarang Kemudian bergulir Adanya Festival Dayum Dan sebagainya Di sana Kemudian dibuker Juga ini sebetulnya Potensi rekreatif Kalau Salah satu potensinya Itu adalah Meriam Buker Yang ada di Kedamatan Itu Kita coba Dikeluarkan Di luar Sehingga Nanti disitu Kunjungan-kunjungan Lebih besar Artinya Kita Contoh Meriam Jaguar Yang ada di Jakarta Itu kan menjadi Pusat Salah satu icon Salah satu icon Bahkan mungkin Icon Jember Karena meriam itu Menandakan bahwa VOC Pernah disitu Dan melakukan Disitu terjadi perang Antara Nusobarong Yang dipimpin Sindhu Bromo Dengan disitu Sebetulnya ada 12 Kalau dalam catatan Yang saya dawat Ada 12 meriam Tapi yang Selamat itu Hanya satu Selain meriam itu Pastinya akan ada Masih banyak Ada yang lain Termasuk juga Dengan apa upaya-upaya Yang sudah dilakukan Pemkab Jember Untuk menggali terus ini Untuk menjadikan itu Sebagai sebuah Identitas tersendiri Kabupaten Jember Jangan kemana-mana Pemirsa Kita akan lanjut Setelah yang berikut ini Terima kasih